What's up Esco fans, welcome back to Time Out Bagaimana Guru Kipadila? Kembali ini gue sempat datang ke acara press conference-nya BTN Chelsea Indonesia di Menara BTN untuk silaturahmi serta juga syukuran atas menjadi juaranya BTN Chelsea Indonesia di ASL Basketball League Season ke-9 Jadi ini merupakan part 1 dari Time Out liputan gue untuk press conference, nanti ada part 2-nya karena ternyata interview-nya cukup panjang Jadi di episode kali ini nanti ada pembukaan dari Koi Talk serta interview gue dengan Sandi Kecing Kusuma dan juga Arief Hidayat Kalau gitu guys langsung aja kita ke interview-nya Selamat sore semuanya Pertama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk BTN, untuk Bank BTN yang sudah dengan luar biasa mau mendukung kita Sampai sekarang, sampai saat ini sebetulnya ada satu pertanyaan dalam hati saya yang belum terjawab Mungkin semoga hari ini bisa terjawab Kenapa sih Bank BTN mau sponsorin kita? Karena pada saat itu, sebelum bekerja sama dengan Bank BTN, posisi kita ada di peringkat 8 Dan sebelum season ini, season lalu kita juga terus buruk, endingnya kita di peringkat 7 Kok mau Bank BTN sponsorin tim yang gobrok gitu loh Tapi ternyata kerjasama ini membuahkan satu hasil yang sangat luar biasa Saya gak pernah nyangka kita ada di sini, ngerayain juara sama-sama Kita bukan hanya jadi juara di satu liga Tapi sama-sama kita membawa kebanggaan bagi bangsa kita Kita jadi juara sama-sama dengan Bank BTN di tingkat bukan cuma Asia Tenggara Liga ini udah berkembang ke arah Asia Jadi sekali lagi, buat saya dari tim manajemen Saya sangat bangga atas kerjasama ini dan saya sangat bersyukur Berterima kasih banyak untuk Bank BTN yang sudah begitu luar biasanya percaya ke kami Dan saya juga berterima kasih untuk para official dan pemain kita Yang menyambut kerjasama ini dengan prestasi yang luar biasa Terima kasih semuanya Oke guys, sekarang sebelah gue ada syuter andalan gue Sandi Kusuma, Febiansa apa masih enaknya ngomongnya? Sandi Keceng Kusuma SKK ya, congratulations pertama Thank you, appreciate it bro Nah nih Sandi, gue pengen nanya aja sama lu nih Kan di game ke-2, eh game ke-3 itu lu down 2-1 Iya, 2-1 dulu nih Itu perasaannya atau apa ya, locker room-nya challenge tuh Saat down 2-1 tuh gimana? Hening sih Anjir, kayak hanker gue bilang Masuk biasanya kan rame gitu ya Even kalah pun kadang wah anjir gini-gini Kemain, anjir sepi gitu kan Kenapa sepi ini kayak bener-bener Semuanya tuh sepi pada diem Sampe terakhir pelatih masuk Dia bilang Sama mas Koko bilang Eh, ini baru 2-1 anjir Ini bisa kebalik semua dan Diliatin video Clifford Clifford Game Long Warrior Iya, dari situ Iya bisa anjir udah, jangan mikirin gini-gini Udah Dari locker room, ganti baju, mandi Udah lupain besok ada game lagi Terus di sebelum game ke-4 itu Ada gak sih kira-kira pemain ketemu dulu ngobrol Ini kita game ke-4 nih harus gini-gini Ada, ada Jadi setelah malam kalah Kita besok kembali ke lapangan Eh besok kembali ke lapangan kita Kumpul sambil video session juga Ya, itu dia bilang Dikasih cuplikan Clifford aja bisa nih cuy Gini-gini-gini Dan Berapa kali Lihat game-game kita menang Gitu kan Buat motivasi Kita bisa menang gitu kan Asalkan Evaluasi lagi Evaluasi tuh Ini, 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 ini Benerin Kemarin kita kalahnya karena Cuman kecil-kecil Gini-gini-gini Dari situ Yakin Terus Beberapa celota Kemudian juga Kayaknya emang kita harus partinya Di Singapura bro Soalnya bulan Romado nih Di sini Oh iya juga nih Udah menang nih Menang Bener nih Jangan berangkat Singapura Terus sana Capek-capek aja ke Singapura Banyak Banyakin laundry Ternyata nyampe sana berangkat Enak kan Kita ketika Udah menang Kita berangkat dengan kondisi Yang auranya tuh positif Gitu kan Menang Wah anjir Nyampe sana Sampe 3 menit terakhir Ketinggalan 10 po 7,5 menit terakhirlah 7,5 menit terakhirlah 7,5 menit terakhirlah Biasa gue kan Ada beberapa game yang gue kadang susah tidur Ini kayak tidur enak Maksudnya Biasa game tuh Makan juga biasa Kayak lagi gak final Bener-bener kayak Malah di regular gue kadang Anjir mau lawan ini Mau makan aja Aduh makan dikit Kayak aduh gimana Tidur aja kadang Ada bunyi dikit-dikit Kebangun Apa gitu kan Cuman kemarin tuh kayak Pelong aja Begitu di quarter Ampe quarter 3 tuh Quarter 3 Anjir kalo Kita Ketinggalan jauh banget Wah susah nih Jadi Ngasih anak-anak Kumpul lagi kan Di locker Di outside Kalo emang kita ketinggalan Pelan-pelan aja udah Ntar pasti ada waktunya Asal lu pada Jangan pusing Lu pusing kalo emang Bener-bener basar udah habis Ntar dah Pusing gitu kan Anjir disitu Dari Si Aisho bikin 3 point Di draw Terus si Weylong bikin Stop dulu disitu Nah ini kemungkinan nih Lu kan di Ben Show 2tip ya Nah Lu saat Weylong lempar bolanya tuh Perasaan lu Apa tuh yang udah di kepala lu Sebelum dari situ Ada time out nih Ada time out Gara-gara Brandon Kram Oke Kita gak tau tuh Pas gue Itu kan sebelum Itu kan gue Di lapangan kan Si Coach Brian bikin play Kita offense ya Oke kita offense Kita masukin Weylong buat offense Oke Udah digambar Masuk lah abis temot Si Weylong duduk Weh lu yang masuk Lu yang gak sadar Lu Ceng Lu yang digambarin tadi Lu tau gak gambarnya gini Lu pokoknya berdiri disini Serius Iya Sampai pelatihnya bingung Noleh Ada terjemputin kan ya Eh Weylong ya Anjir terus Dari situ Menurut gue tuh Anjir Keputusan yang bagus sih Menurut gue Dia masukin Weylong Terus Dan Poin dia tuh Krusial Maksudnya Di game-game final Dia kan Boleh terbilang turun Gitu kan Cuman Gila 3 poin dia kemarin Gak bakal ada yang lupain dah Itu udah jalannya berarti ya Udah jalannya Dari situ Oh udah jalannya gini 3 poin dia Aduh ampun Wah udah bau satu series Tapi disitu tetep pede sih Denemaknya sih Saya ngeliat Weylong dateng ke Singapura Banyak orang bilang Anjir Weylong kalau di Singapura mainnya Iya bau Bau Tapi ngeliat kemarin kayak Woh anjir Ini anak Dari sebelum berangkatnya Kayak orang gila nih Ngasih motivasi ke terus Semangat terus Energinya bagus banget nih Gua bilang Wah bagus loh Tapi belum buat poin Anjir Tapi Wah gua terakhir tuh Gua udah mau berdiri Sebelum dia terima bola Nih anjir gua udah masuk Ini gua udah masuk Pegangkan semua defense Anjir Big shot Big shot ya Ceng Gua udah juara IBL Juara ABL Medali silver berapa? Dua Dua Kedengerannya gimana tuh? Aduh Masih ada yang kurang Apa nih yang kurang? Apa ya Gua mau nyamain Dodo Kayaknya Umur Udah ketua kan Lu berapa sih? Gua 33 Udah satu tahun sama gua Nggak bisa lah Dodo apa? Apa yang mau kejarin Dodo apa? Dodo Banyak banget kan Juara Oh iya juara sama SM Udah kebanyakan Juara udah kebanyakan Tapi Gua menang Tapi satu-satu Dia ABL juga satu? Iya ABL satu Gua menangnya Gua lebih lama di CLS Oke Gua menangnya Gua bikin histori di CLS Karena CLS belum pernah juara Kalau Dodo menangnya Lu beruntun do Timmu jago soalnya Timmu jago aja Timmu mau udah dibuat Juara terus Tapi pesan-pesan terakhir nih Untuk fans CLS Untuk fans Tetap dukung terus Lu sekarang udah di Mata Asia Udah di Mata Asia Lu gede banget Jangan sampe redup Lu salah satu Langkah Buat kemajuan basket Indonesia Pak tau lu ntar Tiap tim punya Homebase sendiri kan Iya kan Basket Indonesia jadi Entertain Jadi bisnis Siapa yang gak seneng Wah itu gue lebih Paling seneng gue tuh Paling seneng gue Kayak jadi bisnis Dibahas kayak di Indonesia Biar makin rame Nonton Youtube gue Ceng Enjoy ya Katanya mau pulang kampung nih Abis ini Jember 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 tuh Jawa apa ya Gue kagak tau Jawa Timur Jawa Timur Sorry Sorry gue Jember Utara Gue udah nyampe Surabaya doang Soalnya gak pernah kemana-mana lagi So Ceng Enjoy this championship Congratulations again And Sampai ketemu lagi ya Siap Oke sebelah gue Ada point guard Jaguan gue juga nih Yang akan main di tim nasional Nantinya Semoga masuk ya Select Select nas untuk C Games Arief Hidayat Arief Udah capek belum di interview terus hari ini Ya dari pagi Tadi ke Wika Apa segala macam Tangat tangan gitu ya Resiko lah ya Resiko juara lah Dinikmatin aja Jadi juara Dinikmatin ya Arief tapi Kita ngomongin tentang tim ini dulu ya Tentang BTC Series Indonesia Di awal musim Boleh dibilang Performanya sedikit di bawah standar Lalu masuk dua pemain baru Langsung sempat menang tujuh kali beruntun Lalu harus menjadi juara Coba dong ceritain dong Kayak Perjalanannya tim BTC Series ini Pertama Saya mau ngomong Tentang pemain lokal dulu Emang Di awal tahun Kita apa ya Struggle gitu lah Kita mau Apa Ikut gabung ke tim Buat main di ABL aja Kebanyakan dari kita Ragu-ragu kan Wah gila Main ABL Bisa gak ya Tahun pertama Dan ya hasilnya ya Kayak kemarin itu Jadi Terus saya sendiri Untuk tahun kedua Karena Ya pengalaman tahun pertama lah ABL tuh seperti apa Liganya Terus Ya udah Mempersiapkan Mati-matian lah Pemain lokal Khususnya apalagi sama Kak Koko Wah udah pokoknya Disiksa lah Pokoknya Gimana caranya Biar bisa step up Dari tahun lalu Terus Kemasukan Di awal-awal kita juga kan Sama si Mante Sama Stephen Sama Stephen Hart Emang apa ya Beda banget Daripada yang si Douglas Sama si Sama si Daryl Si Douglas Dengan pengalamannya Apa ya Menurutku yang paling vital Dari Douglas tuh Apa Leadershipnya dia lah Dia create play Dia ngasih mateng buat kita Suter-suternya Dan kepintarannya juga Dan itu yang ngerasa kita Apa ya Kayak Didekep gitu Kayak ngerasa aman Oh dia ada leader Ada leader Ada leader Nah itu Terus si Daryl juga Wah gila banget Dominan banget menurut gue Di apa Di paint area Buat Tim-tim yang lain Ya Daryl emang patut Diperhitungkan Ribbon kita juga Gak susah-susah lagi Karena dia emang Ya mereka berdua Emang bisa diandalin Dari pengalaman mereka Juga bisa Ngebawa kita Sampai sejauh ini Gue denger-denger Saat down 21 Diputerin video Cleveland Cavaliers nih Kira-kira Dari video itu Kalian tuh Ngambil maknanya apa tuh Apa ya Gak ada yang gak bisa gitu Semuanya Semuanya ada kemungkinan gitu Meskipun Meskipun Sekecil apapun Asalkan kita emang Mau usaha Terus Ngeliat Cleveland yang 3-1 Terus Ngeliat kita cuman kalah 2-1 doang ini Lagian ini game keempat Juga main di home gitu Setelah Jujur setelah 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 Apa Game di Singapura Terus balik ke Ke Surabaya Apa ya Kayak presurnya Gak 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 segede waktu Di Singapura Gak tau Mungkin karena Dari fans juga Kita ngerasa Di rumah Jadi Ya mau gak mau Kita pertahanin itu Terus Di game 4 Kita bisa ambil Ya game kelima Nah game kelima nih Gak tau Itu emang Sugesti Coach Brian sendiri Atau gak Dia sering ngomong gue Presurnya bukan di kita Presurnya itu di mereka Presurnya di kita Presurnya di mereka Nah Aku mikir kayak Mikir ini ya Kayak keluar dari konsumennya Oh gak ini Coach Brian Kayaknya Ya mungkin Presur di kita Cuman dia mau Ngeyakinin kita Pemain Kalau Enggak Presurnya ada di mereka Kita santai aja Nah kayak gitu Mungkin Ya pengalaman Coach Brian bisa Apa ya Kayak ngesages kita Kayak gitu Tapi kadang gue ngomongin Tentang individual Secara individual Lo boleh dibilang Lo mungkin salah satu Pemain lokal yang Tahun ini di CLS Cukup menonjol ya Kalau lo sendiri Happy gak dengan Performance lo Panjang season ini Happy lah pasti Apa yang Apa ya Yang udah Saya lakuin Latihan Apa segala macem Ditai-taiin pelatih Disiap-siapin Apa segala macem Dan Waktu Kesempatannya ada Ya emang Aku Punya-punya skill itu Makanya keluar Kayak gitu Ya Kerja keras Emang Enggak-enggak itulah Enggak bakalan Ngehianatin Ya emang Apa yang kamu lakuin Bakalan itu Yang kamu tuwai Sekarang kita udah jadi juara nih Untuk Arief ya Ini ada Bisa lah ya istirahat sebentar ya Belum di sebelum ikut Tim nasional Sea Games Diitung-itung Dua minggu lah Bisa balik ke rumah Kumpul keluarga Nyiap-nyiapin semuanya Ya mau Istirahat lah Bentar Abis gitu ya Nyiapin buat seleksinya juga Gak mau yang emang Libur terus Abis gitu Pas seleksi juga Down banget Jadi ya emang Ya libur boleh Asal jaga kondisi tetap Badan pegel-pegel kan sekarang Gimana Sekarang badannya pegel-pegel kan Habis ini kan Habis juara Terus Habis juara senyum terus Sama orang Bahwanya happy Tapi gue mau nanya juga Kita tau Koitop sama Chile Sepanjang season ini Udah beneran memberikan semuanya Ya mereka Udah sampai mencoba Cari formasi yang pas lah Gimana agar tim ini bisa juara Nah untuk Arief sendiri Sosok Koitop sama Chile Ini gimana Saya ngeliat kayak Apa yang ada di mereka berdua Mereka keluarin buat tim ini Mereka bukan lagi Boss atau apa Tapi mereka kayak orang tua Buat saya Orang tua Anak-anak Yang Mereka ngelakuin apapun Biar kita bisa main basket Biar kita Apa ya Ngecapai Juara itu Gak cuman buat pemain Saya rasa Buat fans di Surabaya Mereka berdua udah ngelakuin Ya semuanya lah Supaya Semuanya baik Semuanya bagus Ya semuanya happy Dan ya salut banget lah Terima kasih banget Mereka ngorbanin kadang Ninggal anaknya yang masih kecil-kecil Ninggal ke Surabaya Ya itulah Emang Salut banget buat Koitop sama Chile Juara IBL Udah Juara ABL Udah Berikutnya apa Arief? Jangan dicapai Juara di Hatinya anak orang Nyeri pacar Single Udah punya pacar Apa ya? Udah berapa lama? Udah setahun Setahun Udah setahun Oke oke Kalau gue baru pacarin baru sebulan Oh ikutan promo Enggak tapi Sudah setahun jadi Udah ada rencana Untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi mungkin? Ya ancang-ancang dululah Dilihat ke depannya kayak gimana Tapi yang pasti Apa ya? Sarjana juga Sorry gue lupa Sarjana juga udah 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 ngerasa lega lah Kuliah kemarin Wah gila sih S1 S2 S2 kemarin Salut banget lah Semangat buat temen-temen ya Buat temen-temen yang kuliah sambil basket Wah asli Berat ya Ngalamin gimana sesuanya Tugas Kuliah Ujian Salut lah Pokoknya ya terus 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 Dijalanin Ngeluh gak apa-apa Tapi tetep dijalanin Dan Ya saya udah Udah selesai gitu Kuliahnya Dan ya mau fokus lah Mau ngasih Apa ya Ngasih seneng buat diri sendiri Udah ini basket Fokus ke basket satu doang Ini Ya udah Wah bakal makin jago nih Kalau orang fokusnya udah cuma satu doang Fokusnya basket ya Riff thank you again ya Sama-sama Selamat kok Gila gue ngikutin kalian satu tahun nih Bener-bener seneng banget sih Congratulations again ya Thank you Enjoy Enjoy udah jadi juara nih Yoi terima kasih Jangan lupa subscribe Terus Lagi jadi youtuber juga nih Ya pokoknya Terima kasih buat yang ngedukung CLS Semuanya Udah ngedukung dari CLS di bawah Sampai sekarang bisa juara Terima kasih banget Dan ya juara ini Saya berharap Semuanya senang Semuanya tetep terus Terus dukung CLS night Siap Terima kasih kepada Sandi dan juga Arief Untuk interviewnya Ceritanya cukup menarik banget Dari kedua pemain itu Serta juga gue mau terima kasih Kepada Ko Itop Dan juga Bang BTN Yang sudah mengundang gue Ke acara press conference ini Sekali lagi Gue juga mau mengucapkan Selamat lagi Kepada keluarga besarnya BTN Charles Association Indonesia Berhasil menjadi juara Di ASEAN Basketball League Season ke-9 Ditunggu nanti Part keduanya Ada interview gue Dengan Wong Welong Dan juga Berdan Jawato Gue masih harus bikin Subtitlesnya dulu Gue belum tahu nih Kapan sempat bikin subtitlesnya Karena interviewnya cukup panjang Serta nanti ada Trash Talk juga Dengan Coach Brian Rossum Itu juga cukup panjang So ditunggu aja guys Mungkin akhir pekan ini Atau juga mungkin minggu depan Videonya baru akan naik Untuk part 2 Dan Trash Talknya So mohon kesabarannya So guys Thank you banget Udah nonton video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace